yang ini yang paling ujung yang ujung akhirnya sampai juga masuk sini ya sepedanya ya masuk ya ya masuk silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam akhirnya sampai rumah bapak sama ibu sesampainya di kediaman kakek Jajuli dan nenek Sarniti Fio kembali dibuat renyuh rumah kecil tempat mereka berlindung hanya berukuran kecil belum lagi soal perabotan sebagian besar barang yang dimiliki oleh mereka banyak yang sudah rusak di kulkas rusak, atipi rusak pipas gak nyala sepencer gak punya lemari bodol rak piringnya rusak rusak semua kenapa gak beli lagi duitnya dari mana orang gak punya duit buat makan aja susah apalagi buat beli-belian alat-alat kalau Pio biasanya pake AC kayak kalau Pio sama tempatnya enak jadi Pio kaget ngeliat ibu sama bapak semuanya kayak gini doang orang samanya kita gak punya duit ngodoknya dan nyari-nyari orang kahan ada satu kabar 800 tau gak bisa bayar gak bisa jualan kulkas jadi ini TV dispenser apa magic jet kipas angin kulkas semuanya rusak rusak semua kenapa gak diganti ngantinya gimana gak punya duit purupurupan gak di tipis gak di kulkas buat kadang makan aja dikasih sama orang iya kan tadi kita jualan juga cuman dapet 20 ribu 30 ribu kadang-kadang orang lewat beli kelemang beli kelemangnya gak mau dikasih aja kalau dapet nasi doang berarti makannya nasi aja gak pakai ikan gitu gak pakai ayam enggak jadi kalau gak ada ya tunggu dikasih orang ya pak iya kalau orang gak ngasih gimana kayaknya lapar lapar ya oh ibu pengen sepeda ya pengen modal modal yang punya kan udah punya sepeda sepeda itu buat bapak kalau bapak belum dateng aku berangkat mau berangkat mau bapaknya sore lagi sepeda satu kan satu beban hidup kakek Jajuli dan Sarmiti yang terus muncul tak henti membuat hati Vio terus teriris belum lagi ketika jam makan malam tiba pasangan ini tentunya tak memiliki cukup modal untuk membeli bahan makanan lantaran penjualan tadi siang tak lancar hingga akhirnya uluran tangan Vio pun kembali diberikan secara spontan sebuah bantuan berupa makanan seadanya dihadiahkan kepada Jajuli dan Sarmiti ya udah kita masuk ya bu ya pasti bapak juga udah lapar udah jadi ya bu udah jadi? udah jadi? alhamdulillah kita makan yuk matiin dulu komponnya udah kita makan yuk bu bareng bapak ya iya bareng rame 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 yuk makan iya ayo ibu bapak iya Ibu, karena Vio udah boleh nginep semalam, jadi Vio mau ngucapin makasih nih. Vio mau ngajak bapak sama ibu jalan-jalan, mau mana. Udah pokoknya ikut aja ya, mau ya. Di pagi hari, sebuah rencana besar pun telah dipersiapkan oleh Vio. Sebagai bentuk ucapan terima kasih, serta besarnya kesabaran dan keteguhan yang dimiliki oleh Jajuli dan Sarniti, Vio pun ingin mengajak keduanya untuk menuju ke sebuah tempat. Dan siapa sangka, tempat yang dimaksud oleh Vio adalah sebuah toko elektronik. Tanpa disadari oleh Jajuli dan Sarniti, Vio ternyata ingin memberikan sebuah televisi baru untuk mereka. Nah itu. Maaf ya pak, maaf ya pak. Nah ibu, ibu kan belum punya TV di rumah, jadi ada rejeki dari tim kado istimewa, ibu boleh beli TV. Coba ibu lihat-lihat dulu, suka gak yang ini? Ibu ya, 24 in, model baru bu. Berapa in ko? 24. 24 bu. Kebahagiaan Sarniti tak terelakkan lagi saat TV idamannya kini di depan mata. Begitupun dengan Jajuli yang menata penuh dengan bahagia. Gimana bapak, nanti bisa nonton bola di rumah? Seneng? Seneng. Seneng banget apa seneng aja? Seneng banget. Seneng banget. Punya TV? Olahraga lo seneng. Oh suka nonton olahraga. Oh. Tak cuma itu saja, toko lainnya pun kembali dikunjungi mereka. Meskipun cuaca hujan cukup tinggi, tak menyurutkan Vio serta kru kado istimewa untuk berbagi. Bapak, ibu, kan udah punya sepeda satu ya? Iya, tapi kemarin katanya pengen punya satu lagi. Biar bisa, walaupun bapak pakai sepedanya, ibu juga bisa pakai. Jadi bisa sama-sama cari uang, bener gak? Jadi dari tim kado istimewa, si ibu sepeda. Jadi ibu bisa pakai. Iya, iya kan? Ibu mau ngapain aja bisa. Kalau mau ikut jualan atau mau beli makan, gak usah nunggu bapak lagi ya kan? Seneng gak bu dapat sepeda bu? Seneng. Dan benar saja, air mata Sarniti tidak dapat terbendung saat diberikan sebuah sepeda. Muka-muka ya Allah, nyupari teka selamat, tinggal sampai akhirah. Menurut tetap iman Islam, takbah kepada Allah, dipanjuri panjang umurnya, sehat badannya, para kenang belakang belakang belakang, para kenang rezeki ini. Terima kasih telah menonton!